PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat nyindekin kinerja positif patali jengurangan anak gangguan listrik di Jawa Barat tepikah bulan Mei 2020 tilu. Upama diakurkan jeng tahun 2022 di Nawaktu Anusarua jumlah gangguan penyulang tahun 2020 tilu turun 20, tilu persen. PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat ngelarapkan transformasi layanan dina tahun 2020 tilu kiwari. Hasilnya dina etat transformasi layanan te jumlah gangguan listrik di Jawa Barat nyerorot tepikah 20, tilu persen batang tahun 2022 kelawan periode Anusarua antara Januari tepikah Mei. etak ayanteng ngarojong PLN UID Jawa Barat nyatet kinerja positif patali kana gangguan listrik dina tahun 2020 tilu. General Manager PLN UID Jawa Barat Susiana Mutian Andesken transformasi peusahaan anumendalken mengpirang produk digital di wogan kulayanan optimal kacida gede perana dina etak cangkingan te. Transformasi digital kawasupower aplikasi PLN Mobile jadi solusi karena mengpirang informasi patali kana ketenaga listrikan utamanya lebah ngomean gangguan. Pengliwatan PLN Mobile pelanggan bisa mengandu samalah mantuan langsung titik petugas PLN anungungkulan gangguan. Transformasi digital seperti super apps PLN Mobile menjadi solusi atas berbagai informasi terkait ketenaga listrikan khususnya perbaikan gangguan. Melalui PLN Mobile pelanggan dapat menyampaikan pengaduan bahkan memantau langsung titik petugas PLN yang menangani gangguan. Informasi mengenai adanya pemeliharaan dan gangguan pun dapat diketahui masyarakat melalui aplikasi ini. Sejarah Ningkitule Bapangladen, petugas PLN UID Jawa Barat Boga Mangpirang Program, Boga Gawaian Anudi Jadwal, Boga Tentatif, lawan tim khusus bikin ngajaga jaringan sangkan tetap andal jeng berkualitas. Berkat pemeliharaan turta peningkatan keandalan jaringan T jumlah kasus gangguan kelistrikan bisa disengker.